Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan kisah sepasang pengantin yang diduga ditipu oleh pihak jasa catering. Saat acara tengah berlangsung, ternyata catering yang dipesan tidak datang hingga membuat para tamu nyaris tak menikmati hidangan. Setelah ditelusuri, ternyata jasa catering itu juga melibatkan pihak ketiga untuk menyediakan peralatan stand makanan. Kisah tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok at Lutfi Azaz. Dilansir oleh Tribunews.com, sang mempelai wanita berinisial RN membenarkan kisah yang dialami bersama sang suami berinisial AM. Saat itu akan digelar di Villa Lagenta, Lembang, Bandung, bersabtu 3 April 2021. RN mengaku menemukan jasa catering berinisial ER melalui penelusuran internet. RN sempat mendatangi rumah milik pihak jasa catering dua kali untuk melakukan food testing. Bahkan RN sudah membayar lunas keseluruhan biaya catering tersebut. Saat itu diakui memang tak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari jasa catering ER. RN bahkan sudah mengecek data dan informasi terkait pihak catering melalui internet. Mulanya RN dan pihak jasa catering berkomunikasi secara intens bahkan sehari sebelum akad berlangsung. Selain itu, malam sebelum acara sejumlah stand makanan dan alat catering bahkan sudah siap di lokasi acara. Saat hari H pagi pihak catering sempat mengembarkan pada RN bahwa akan datang ke lokasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu pihak catering hilang tanpa kabar saat RN mencoba menghubungi lagi namun tidak tersambung. Hingga acara dimulai dan tamu sudah hadir, pihak catering juga tak kunjung datang. Sejumlah stand makanan terlihat kosong, tak ada makanan yang disiapkan. Nyaris tak ada hidangan, keluarga pengantin sontak memesan makanan nasi boks dari tempat lain. Beruntung, RN masih memiliki cadangan vendor makanan lain untuk acara pernikahannya. Hingga waktu menjelang malam pun tiba, pihak catering ini sama sekali tak hadir ke lokasi tersebut. Ternyata pihak jasa catering itu juga melibatkan pihak ketiga untuk menyediakan peralatan stand makanan. Hal itu terungkap saat acara akan selesai beberapa orang datang mengambil alat-alat catering tersebut. Saat ditanya, pihak ketiga itu pun mengaku tak mengenal betul jasa catering ER tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!